Nomor 20, partikel bermasa M bergetar harmonis sederhana dengan kecepatan sudut, diketahui omega dan M ya, masa. Jika besar energi kinetik, Eka, Epe, pada sudut fase theta berturut-turut dinyatakan dengan Eka dan Epe, informasi tersebut dapat berlaku hubungan. Berarti yang ditanya perbandingan Eka banding Epe ya, Eka per Epe itu berapa? Eka per Epe sama dengan berapa? Oke, nah kita jawab disini, berarti langsung aja ya kita buat Eka per Epe, Eka itu kan rumusnya setengah M, setengah M, oh bukan ini, yang rumus GHS ya, Setengah K, A kuadrat dikurang Y kuadrat per Epe, setengah K, Y kuadrat ya. Kemudian ini bisa kita cari, setengah K, nah tinggal Y aja lagi kan, berarti jadinya A kuadrat dikurang Y itu kan A sin theta kuadrat per A sin theta kuadrat ya. Nah ini kan jadinya A kuadrat dikurang A kuadrat sin theta kuadrat nah ini kita keluarkan jadinya A kuadrat 1 dikurang sin kuadrat theta per A kuadrat sin kuadrat theta. Nah A kuadrat A kuadrat bisa kita cari, habis jadinya 1 dikurang sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta per sin kuadrat theta ya. Jadinya lanjutin disini Eka per Epe sama dengan cos kuadrat per sin kuadrat theta itu sama dengan kotangen ya, kotangen, kotangen theta kuadrat. Oke jadinya kalau kotangen aja, kotangen theta saja berarti akar Eka per Epe. Nah dapat kita kotangen sama dengan Eka akar Eka per Epe, jadi jawabannya adalah D ya. Oke.